Nagita Slavina boyong 300 karyawannya makan gratis sepuasnya di Ancol. Sebanyak 300 lebih karyawan Rans Entertainment diajak makan gratis di sebuah restoran di kawasan Ancol oleh Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina atau yang akrab di Sapa Gigi mengaku suka dengan makanan di restoran tersebut. Namun, lantaran rumahnya jauh dari lokasi tersebut sehingga dia jarang bisa menyantap menu di restoran tersebut. Restoran tersebut memang jadi langganan Gigi ketika sedang ke Ancol. Karyawan Rans Entertainment diboyong ke Ancol. Kompak mereka mengenakan outfit senada yakni kaos biru. Gigi membiarkan karyawannya makan sepuasnya di restoran seafood tersebut. Diketahui, Gigi mengajak mereka makan di restoran seafood Sunda Kelapa Ancol Barat. Oke guys kita makan lagi di tempat yang biasanya aku makan di daerah Ancol ini udah berkali-kali mungkin kalian sering banget liat di Youtube aku. Kata Gigi, dikutip dari Youtube Rans Entertainment, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Kala itu suasana restoran sedikit berbeda karena sebelumnya tertimpa musibah kebakaran. Ini salah satu seafood restoran kesukaan aku yang biasanya yaudah emang karena jauh dia adanya di daerah Ancol jadi kesini tuh kalau cuman lagi di Ancol. Bebernya, tersaji beragam menu makanan seafood disana mulai dari ikan bawal bakar, ikan bandeng, udang, cumi goreng mentega dan banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.